Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Baik, untuk pembelajaran kali ini Sebelum kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Padahal kesempatan ini Semuanya masuk ya Iya, Alhamdulillah Berarti kalian siap untuk menerima Pelajaran IPS pada hari ini Baik, kita akan Membelajari Tentang kegiatan Aktifitas manusia Dalam memenuhi kebutuhan Nah, dengan subtemanya yaitu Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi Dibagi menjadi tiga Yang pertama Ada kegiatan produksi Kedua Ada kegiatan distribusi Yang ketiga adalah Kegiatan konsumsi Nah, pada hari ini Kita akan belajar tentang Kegiatan produksi Nah, tujuan pembelajaran kita Pada pelajaran ini Yaitu Diharapkan Kalian Dapat menjelaskan Tentang Kegiatan produksi Yang kedua Dapat Mengidentifikasi Nilai guna Kegiatan produksi Yang ketiga adalah Mengulaikan Faktor-faktor produksi Nah, ada pun untuk penilaian Yang akan Ustadah nilai Yaitu ada dua Yang pertama Penilaian proses Artinya Penilaian proses ini Dilihat dari Keaktifan kalian Ketika pembelajaran Dari awal sampai akhir Misal ada yang tidur Ada yang Ngobrol sendiri ya Dilihat Nah, maka itu akan Mengurangi Kemudian Yang kedua adalah Nilai hasil Hasil ini Dilihat dari Lembar kerja kalian Yang telah dikerjakan Dan Ustadah berharap Untuk Pembelajaran kali ini Kita Sama-sama Aktif Ya Saling Berinteraktif Satu sama yang lain Tidak hanya Ustadah yang Berbicara Tetapi kalian juga Nanti yang aktif Di dalamnya Baik Sekarang Kita akan Belajar tentang Kegiatan produksi Apa ya itu Kegiatan produksi Ada yang tahu Apa itu Kegiatan produksi Ya Ya betul Kegiatan produksi Adalah Kegiatan Menghasilkan Atau Menambah Nilai guna Barang Atau jasa Untuk memenuhi Kebutuhan Kegiatan produksi Ini Mungkin sering Kalian lihat Ya Di sekeliling Rumah Atau Bahkan Ya Di Jalan Kalau kalian Melewati Itu adalah Ya Itu adalah Salah satu Contoh dari Kegiatan produksi Sekarang Ya Apa saja sih Ya Nilai guna Di dalam Kegiatan produksi Nilai guna Yang ada di Kegiatan produksi Itu dibagi menjadi Empat Satu Ada nilai guna Bentuk Yang kedua Ada nilai guna Tempat Yang ketiga Ada nilai Guna Waktu Dan yang keempat Nilai guna Kepemilikan Nah Untuk penjelasannya Secara rinci Bisa Kalihan Baca sendiri Di dalam Buku Nah Kemudian Di dalam Produksi sendiri Itu ada yang namanya Faktor-faktor Produksi Ya Faktor-faktor Produksi Itu Apa saja ya Faktor-faktor Produksi Di sini ada Empat Yang pertama Tenaga Alam Sumber daya Alam Yang kedua Sumber daya Manusia Atau tenaga kerja Yang ketiga Adalah Modal Yang keempat Adalah Kewirausahaan Atau Keahlian Nah Sekarang Ustazah akan Meminta Kalian Mengamati Gambar Gambar di bawah Ini Ada dua Gambar Tentang Aktivitas Kegiatan Produksi Kira-kira Gambar A dan Gambar B Itu ada Perbedaan Tidak Ya Betul Ada yang tahu Gambar A ini Produksi tentang Apa Gambar A Produksi tentang Membuat Kue Sedangkan Yang B Sedangkan Iya Disini Memproduksinya Apa Ini adalah Mengantar Pelanggan Atau Berarti Bedanya Apa Antara Gambar A dan Gambar B Bedanya Yaitu Kalau Gambar A Adalah Produksi Barang Kalau yang B Produksi Biasa Nah Sekarang Dari dua Gambar ini Ustada Meminta Kalian Membuat Kelompok Tiga Atau Empat Orang Silahkan Bisa Memilih Kelompoknya Masing Masing Nah Nanti Setelah Kalian Sudah Membuat Kelompok Diskusikan Dari Dua Gambar Ini Kira-kira Ya Aktivitas Apa Yang dilakukan Pada Gambar Tersebut Misal Tadi Faktor Yang memengkarui Di gambar Tersebut Itu Apa Nilai Guna Yang dipakai Itu Seperti Apa Nanti Jadi Setiap Kelompok Berdiskusi Nanti Hasil Diskusi Akan Dipresentasikan Setiap Kelompok Dan Kelompok Yang lain Mana Nabi Jelas Oke Baik Ustada Kasih Waktu Selama 15 Menit Untuk Diskusi Terlebih Dah Hulu Tambahan Untuk Mencari Informasi Terkait dengan Kegiatan Produksi Kalian Bisa Mencari Sumber Yang Lain Yaitu Boleh Melihat Di Internet Atau Google Kemudian Menggunakan Sumber Sumber Yang Lain Jadi Tidak Hanya Terpaku Dari Buku Paket Saja Artinya Diharapkan Untuk Diskusi Ini Semuanya Aktif Dari Masing-masing Anggota Kelompok Tidak Hanya Satu Dua Anak Saja Tetapi Semuanya Baik Silahkan Dilanjut Untuk Diskusinya Sudah Selesai Waktu Untuk Diskusi Sekarang Waktunya Untuk Presentasi Oke Ustada Akan Beri Kesempatan Kelompok Mana Yang Akan Mempresentasikan Hasil Diskusi Terlebih Dahulu Kelompok A Kelompok B Kelompok C Dan Kelompok D Oke Kelompok B Yang Akan Presentasi Yang Lain Tolong Diperhatikan Dulu Kelompok B Yang Akan Presentasi Dan Ustada Meminta Untuk Kelompok C Untuk Menanggapi Dari Presentasinya Terima kasih Kepada Kelompok B Yang Telah Mempresentasikan Hasil Diskusinya Silahkan Oleh Kelompok D Kira-kira Apa Ada Tanggapan Terkait Dengan Presentasi Yang Disampaikan Oleh Kelompok B Terima kasih Atas Presentasi Yang Sudah Diberikan Dari Hasil Presentasi Kalian Berarti Kalian Sudah Paham Apa Itu Kegiatan Produksi Kegiatan Produksi Mungkin Selama Ini Kalian Sudah Melihat Atau Bahkan Kalian Melakukan Aktifitasnya Tapi Kalian Tidak Tahu Kalau Itu Ternyata Yang Disebut Dengan Kegiatan Produksi Ada Yang Bisa Mengambil Kesimpulan Terkait Dengan Kegiatan Produksi Untuk Selanjutnya Saya Meminta Kalian Membuat Rangkuman Rangkuman Apa Rangkuman Tentang Kesimpulan Pembelajaran Hari Ini Yaitu Tentang Kegiatan Produksi Dan Jangan Lupa Di Sini Ada Lembar Kerja Lembar Kerja Yang Harus Kalian Kerjakan Nanti Di Rumah Dan Dikumpulkan Di Google Classroom Masing-masing Oke Untuk Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Mungkin Cukup Sekian Apabila Ada yang Belum Jelas Atau Ada yang Mau Ditanyakan Bisa Nanti Kita Setelah Pembelajaran Ini Terangkali Ada yang Mau WA Ke Nomor Ustada Silahkan Atau Nanti Bisa Ditanyakan Di Chat Google Classroom Oke Cukup Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax